Guys, ada pantun, Pak De Indro main saxophone, Cak Lontong nonton mukanya polos, yang gak mau saya smackdown, ayo beri aplaus. Thank you guys. Selamat malam orang-orang lemah yang kalau main gitar senarnya dipetik. Saya no, saya ambil gitarnya, saya petik belimbingnya Pak Bondan, itu ma-nyus. Dan guys, asal kalian tahu, saya ini mantan anak band, dan band saya ini namanya Sweet Urine. Sweet artinya manis, dan urin artinya kencing. Nama band ini terinspirasi dari penyakitnya drummer band kami. Dan saya drummer di band ini. Pernah band kami manggung membawakan lima album? Sambutan penonton, antusias. Penonton minta kenang-kenangan dari band kami. Oke, fine. Vokalis kami, copot kaos, lempar ke penonton, tangkap, satu orang senang. Gitaris kami, lempar ping gitarnya, tangkap, satu orang senang. Saya sebagai drummer, saya lempar drum. Dua meninggal. Dan guys, Alhamdulillah, akhirnya saya dipecat dari band Sweet Urine ini. Karena jujur aja, Di band ini, Saya drummer yang pemalas. Drummer yang malas mukulin drumnya. Karena, Saya kalau mukulin drum, Pakai jasa Debt Collector. Dan guys, Musik juga bisa menentukan karakter seseorang. Dan pacar saya, Bapaknya suka musik metal. Beliau arogan dan ngeselin. Namanya Pak Samsul. Pak Samsul ini sangat mendambakan menantu seorang dokter. Dan, Begitu Pak Samsul tahu, Saya ini cuma stand up komedian. Waktu ngapel, Ketemu Pak Samsul, Mukanya kecut banget. Ngobrol udah gak enak. Saya malah dikata-katain. Yang paling menohok. Dia ngatain, Bahwa stand up komedian itu, Masa depannya suram. Saya, Emosi. Soalnya dia ngatain, Apa yang udah menjadi passion saya. Mau saya tempeleng, Tapi orang tua. Saya takut kualat. Akhirnya saya tahan emosi. Malah Pak Samsul, Saya ajak nonton konser dangdut. Dan di konser dangdut itu, Pak Samsul, Pak Samsul saya teriakin, Copeeet. Mamam. Saya coki, Kentut lip-sync. Coki Anwar. Bang, Jatuh bang. Saya coki apa tadi? Coki kenapa? Ujungnya tadi cok. Saya coki, Kentut lip-sync. Waduh, Kentut lip-sync gimana? Sulit. Kentut lip-sync. Penyuka adrenalin, What's wrong? What's wrong, Ji? What's wrong? Elvis Presley. Elvis suka isir. Gak apa-apa, gak apa-apa. Seleranya kan beda-beda. Nah, kalau Bang Panji, gimana komentarnya? Selamat malam, manusia lemah. Yang kalau mau ketawa, ditahan-tahan. Jatuh-jatuh. Pakai debt collector. Males ya? Males dia Bang. Capek ya? Tapi kalau ketawa, gak males dong. Aaaaah! Caw! Caw! Ba! Ayah, ayah, ayah. Gak mata loh dia. Ji, kamu ngapain sih, Ji? Aya, iya. Tumen! Tumen benar. Tumen benar. Ya? Tumen benar. Tumen benar. Tumen benar lu. Batal lu puasamu. Udah enggak kan? Udah, kak. Udah maghrib ini. Cuman satu sih poin-poin lainnya. Intinya sih, lu udah balik gila. Yang mana itu bagus kan. Cuman tadi lu cerita panjang, gue dengerin. Tuh cerita si, soal Pak Samsul itu. Gue ikutin, gue ikutin. Sambil gue mikir, kenapa gue dengerin nih orang. Pasti ceritanya gak beres. Sayangnya ceritanya begitu panjang. Nanti kalau lu lihat ceritanya panjang, jadi lu ngorbanin LPM untuk sesuatu yang imbalannya di belakang gak terlalu juga. Poin gue itu sih. Kalau lu rasa punch lainnya gak gitu gede di belakang, tengahnya lu kasih half punch, biar gak kosong banget. Tadi kosong panjang loh. Panjang banget. Ini harusnya ketahunya gede di belakang, tapi gak terlalu. Jadi sayang aja. Secara keseluruhan sih oke manggungnya, cuman masalah kendala-kendala teknis kecil aja. Saya Panji, batu ginjal. Gak terlalu. Dah thank you Coki. Dah. Gak ya, udah kalau gitu. Thank you. Makasih banget Pak Ji. Silahkan temannya Coki, calon tong, sahabat baik bahkan ini. Dok. Ya Cak. Aku itu mau menilai kamu itu kadang-kadang gimana ya? Saya melihat, kadang-kadang menilai kamu itu melihat reaksi penonton. Penonton tertawa, berarti mereka tahu gitu. Kalau penonton gak tertawa, berarti kamu belum tampil. Nah betul, betul. Kamu seperti saya katakan, kamu itu tidak ada teori yang, kamu pakai stand up pakai karakter, bukan pakai teori. Sehingga pakai karakter kamu, dan seperti katakan itu harus kuat dengan kejutan-kejutan. Artinya manfaatkan karakter kamu semaksimal mungkin, supaya kamu bisa bertahan. Terima kasih Cak. Terima kasih Calon Tong. Dan yang terakhir kita dengar apa kata Pak De Indro? Oke Coki, kompor gas. Kompor gas pertama malam ini ya. Tepuk tangan buat Coki.